Harimau dipercaya merupakan keturunan hewan pemangsa jaman purba yang dikenal sebagai Myacin yang hidup pada akhir jaman Ketaseus yang diperkirakan 70-65 juta tahun yang lalu semasa jaman dinosaurus di Asia Barat. Namun di Pulau Jawa binatang harimau diidentikan dengan sang penguasa Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Para raja terdahulu selalu diyakini sebagai sosok titisan dewa. Karena itu, kerap kesaktian yang mereka miliki diyakini juga sebagai pemberian atau anugerah dari para dewa. Demikian kesaktian yang dimiliki Prabu Siliwangi. Bahkan, dengan kesaktian yang dimilikinya, Prabu Siliwangi bisa mengalahkan Maung Putih, harimau yang menjadi panglima dari kawanan harimau. Kisah Prabu Siliwangi yang juga dikenal bijaksana, beredar luas di kalangan masyarakat di tataran tanah Pasundan. Para suniman bahkan mengabadikan kisah heroik ayah dari pangeran Prabu Kian Santang itu. Dalam lukisan beberapa seekor macan putih yang selalu berada di sekitar Prabu Siliwangi. Kadang-kadang ngebeling tersengar gaji, di jualan-jualan buruk-burukasanya, di inananan, rujutnya. Bahkan, cuman nge-nyibang wasi orang lepangnya. Oh, berarti kapungurma apa kungsi nge-ningali harimau ini dia? Sering sama di pematang itu ya. Oh. Jadi, bukannya itulah. Matang perahu. Dina watasnya keutangan. Cerita rakyat mengungkapkan bagaimana Prabu Siliwangi menaklukkan Maung Bodas dan kemudian menjadi hodam yang selalu mendampingi sang kesatria kemana saja dia pergi. Seperti kisah yang akan kita angkat berasal dari sebuah perkampungan kecil bernama Kampung Bandung yang berada di puncak Gunung Hasepan. Yang mana ada seorang kakek yang pernah melihat harimau di sekitaran perkampungan. Dia pun mengaitkan harimau yang ditemui tersebut dengan kisah Prabu Siliwangi. Semua akan diungkap Turobi Channel dalam penelusuran Jejak Prabu Siliwangi di Gunung Hasepan. Hadirnya harimau di Kampung Bandung, Gunung Hasepan. Kampung Bandung merupakan kampung baru yang hanya ada 14 rumah saja. Kampung ini berada di sekitaran Gunung Hasepan yang jauh dari perkampungan lainnya. Suasana hening dan masih hutan sangat terasa. Tidak menutup kemungkinan binatang buas seperti harimau bisa hadir di sekitaran area perkampungan ini. Itu. Bukan kendang. Ini kondisi. Harimau ada Hi-Hari Maw Belang. Ada Hi-Hari Maw Belang. Ah teman! Harimau Belang. Ageng, mah? Ageng. Mereka. Ada. Ada yang ada Hi-Hari Maw질 di mana, pasti di murut. Di merundun. Ada apa yang ada? Ada itu. Dua, ada dua. Di merundun itu. Tapi balik di Lampung, ke Pungkul. Harimau itu bukan jalan. Berang Yang mau pacar tak abri turun di gunung Tak apa nggak ngobrol-gobrol dia nyampe tanah itu tanah itu Dan pulak adinya jalan-jalan Terlalu banyak nyipang Bici ngalu biru karena orang Jadi orang taki-taki Daripada orang berjadian mah mending dari kamar orang Nah orang dari kamar itu Maksudnya Maksudnya Bicara 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 Start Bicara Horen Bicara 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 terjaman buddha terjaman buddha terlepas mitos atau fakta keberadaan harimau yang berada di gunung asepan kita semua kembalikan lagi kepada Allah subhanahuwata'ala selamat menikmati